Intro Halo, sahabat otomatik kompas.com Kembali lagi dengan saya, Dio Benanjaya Kali ini saya lagi ada di kawasan Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat Kita lagi datangin bengkel cat Surya Painting Menariknya, disini bisa cat telektor sehari jadi Bagaimana prosesnya, kita simak yuk Intro 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 Jadi lokasinya emang agak masuk ke dalam Di tengah perumahan pemukiman warga di kawasan Tajur Halang, Bogor Sekarang kita langsung masuk aja nih, di dalamnya Jadi kalau konsumen datang kesini baiknya dari pagi Terus Nanti motor langsung daftar Nah Setelah daftar di meja resepsionis Terus langsung dibongkar nih Ini untuk proses pembongkarannya Peleknya dicopotin Terus kalau udah, tunggu Ngecet pelek disini sehari bisa puluhan Sekitar 30-50 katanya sih Jadi prosesnya ketika pelek motornya sudah dicopot nih Untuk belakang dan depan Langsung ke bagian pembersihan Nah disini Nanti pelek dibersihkan dulu Kalau perlu di clear Ini tempat pencampuran nih setnya Terus langsung bisa dikerjain sesuai request Setelah dicet Di ruangan sebelahnya nih Nah disini pelek di angin-anginin Sambil menunggu untuk di oven nih Sambil menunggu untuk di oven Terus masuk ke sana Selain bisa mengecet Dengan warna-warna glossy Ataupun metallic Di surepening juga bisa Carbon printing nih Contohnya seperti ini Ini untuk cover Filter udara ya Terus Pencetan Cover CVT bisa juga Ini mungkin ada Contoh warnanya ya Silver stone Jadi warnanya tuh kayak Silver metallic gitu Kemudian ada juga nih Warna lainnya Brillion silver Jadi warnanya lebih cerah nih Untuk cover CVT nya Ada juga silver halus Soalnya memang beda sih Dia kayak lebih cerah lagi Kayak bawaan OEM Terus ada juga gunmetal Ini dia kayak sedikit ngedove gitu warnanya Terus yang terakhir ada lagi nih Warna blur Jadi kayak campuran beberapa warna gitu ya Sekarang kita langsung aja nih ketemu sama owner nya nih Om Martin nih Halo Om Hai guys Nah Om Boleh jelasin ke Om Surya Pending Surya Pending ini Lokasinya ada di Jalan Raya Parung Untuk di Google Map nya bisa dicari aja Surya Pending Spasi Bogor Nah di Bogor ini kita Semuanya ini ngecet pelak Jangan udah pasti ya ngecet pelak Surya Pending itu gak bisa dipisahkan Ngecet bodi Ini yang mau di clear 2 kali Ini contoh-contohnya nih Ini yang mau di clear 2 kali nanti Airbrush Nah kalau ngomongin harga dari berapa sih Om? Harga kita itu dari mulai 250 ribu untuk metik kecil Seperti Beat, Genio, Scoopy, Vario, Mio dan temen-temennya 250 ribu 250 ribu Nah kalau yang di atasnya Om? Kalau NMAC, Aerov, PCX, NDP itu ada di 300 ribu satu pasangnya Satu pasang Terus kalau di atasnya Om motor sport mungkin Om? Ya kalau di atasnya mungkin kayak CBR, R15, BSE Terus juga mungkin kayak XMAX gitu motor yang sport wearing dan juga Matic yang gede Kita di 350 ribu harga tersebut Bisa ditambah 50 ribu untuk pengen warna candy Dan bisa ditambah 100 ribu kalau mau warna-warna bunglon Oke Dan kalau misalnya kondisinya masih ori ya harga tersebut Kondisinya udah bekas di pen dan harus di remover Kita ada biaya tambahan lagi sekitar 50 ribu untuk satu pasangnya Kalau udah pernah di cat sebelumnya ya? Betul Om kalau proses berapa lama om nge-chat di sini Om? Dari mulai kita datang dan daftar Itu datang di sini daftar memang antri Tapi begitu kalian daftar Kita punya mekanik yang nggak satu orang Tapi ada beberapa orang yang langsung membongkar Dan dalam arti kata mulai memproses ketika kalian datang Lalu nanti ada yang kasih nomor antrian Request warna dan juga plat nomor agar si pelletnya nggak ketuker gitu Karena takut orang katanya bang nge-chat di sini banyak banget takutnya ketuker nggak Jadi sebelum dipindahin ke lokasi proses lanjutnya Kita taruh dulu di motornya untuk identifikasi Biar dia nggak sampai ketuker gitu Barulah mulai proses painting Berarti aman yang nggak ketuker ya? Aman Proses berapa lama om? Sekitar 4 jam 4 jam Jadi dari proses-proses tadi Yang mungkin dari mulai bongkar Kita tandain Kita amplas Terus sampai mulai proses painting Dari yang dasar sampai clear jadi Dan sampai keluar oven Itu sekitar 4 jam 4 jam Oke Itu udah dipasang semuanya ya? Udah dipasang Oke deh sekarang kita lihat yuk prosesnya seperti apa Ayo daripada penasaran Sekarang kita udah ada di dalam sure painting nih Om boleh dijelasin nggak om? Berapa motor sih om yang ke sini om biasanya? Kapasitas parkir di sini ini bisa menampung 50 motor ya Untuk di sini dan di bawah itu bisa ada 20 motor Terus di sini juga konsumen yang datang daftar motor mereka di parkir di sini Jadi nggak kena debu nggak kena panas Mereka terparkir dengan baik di sini Sebelum nanti relaknya dibawa untuk proses amplas selanjutnya Seperti itu Dan di sini juga sambil dibongkar Maksudnya bisa menunggu di sofa atau dibantu Dan juga mungkin mau yang terbahan ada di sini nih Kita terapin aja kali ini Ada tempat istirahat? Tempat istirahat ya? Ini biasanya emang konsumen kita tuh banyak yang dari luar kota Jadi mereka kadang-kadang pengen buat rebahan Di sini biasanya nih Jangan kata dia Gue aja kalo kecapein juga sama rebahannya di sini Berarti satu hari di sini bisa 50 motor? Bisa 50 motor Karena juga kan bisa dilihat di kapasitas di dalam ini Karyawannya kita punya banyak Angernya dan kapasitas ovennya juga banyak Karyawannya juga banyak Oke sekarang kita lihat prosesnya bagaimana yuk Oke Pertama gimana om? Nah konsumen yang datang tadi Mereka daftar di ating Lalu di parkur di sini Untuk motor mereka dibongkar Nah dibongkar Jadi memang ngantri tapi dilihat Disi prosesnya cepat Oh Dibongkar Yuk abis dibongkar kita lihat yuk Ayo Abis dibongkar dikasih tanda dulu Ini 15 ini menandakan antrian dia ke 15 Ini adalah plat nomernya Ini warna yang diinginkan dan ini perlisnya Mau glossy atau block Oh ini kode catnya ya? Iya Sama cakramnya juga biar dia nggak ketuker Oh dicopotin Dicopotin Dikasih tanda juga Nah dikasih tanda Kita lanjut ke proses amplasnya Amplas Ini nih Oh nih Ini udah proses amplasnya Terus? Nah setelah amplas Dia di capor kayak gini Ban nya ya? Iya Oh jadi ban nggak dicopot ya? Iya capornya tidur-tidur kayak gini Cuma dilapisin aja biar nggak muncrat catnya Betul, biar nggak overspray Nah setelah dicat pelletnya itu Ini udah jalan secara otomatis ya Kita menggunakan relpon fire jadi bingkat cat pellet pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berani untuk beli relpon fire buat proses pengetatan pelletnya Dan jadinya gini Kita jadinya ngecek pellet itu bisa dengan kapasitas yang banyak dalam waktu yang bersamaan om Oh ini ovennya om ya? Iya Ini ovennya juga kita sudah menggunakan infrared burner Dimana infrared burner tersebut juga sudah ada alat untuk mendeteksi panas ya Jadi kalau misalnya panasnya di atas 60 dia akan mati Dan jika panasnya di atas 50 dia akan nyala kembali Agar panasnya tersebut bisa stabil di dalam sini Jadi kalau peringannya lebih sempurna Musim hujan, musim apa nggak pengaruh ya om ya? Nggak pengaruh sih Nggak pengaruh Tidak mau berangkat atau nggak diberangi sebenernya Teman-teman sekarang kita udah ada di ruang pengecetan nih Mungkin banyak yang penasaran dibalik ruang pengecetan ini, ruang semprot dan penyedotan ini apa sih? Nanti kita lihat yuk tanya sama om Martin Om, rahasianya apa sih om di belakang pengecet om? Ini yang rahasianya agar ngecet itu tidak terlalu polusi ya Dan juga bisa ngecet dengan nyaman Ini bisa kita lihat di belakangnya Di belakangnya kayak ada ruangan lagi nih Nah ini ada dua lapis atau dua layer filter Dora filter ini yang akan membuat debu menjadi terperangkap ya Debu jadi terperangkap disini Karena kalau misalnya basah, debu cet nempel disini Nah kalau di depan itu kan ada air terjunnya ya Kalau kita gampang ya Ada layar air terjun itu Jadi kita harus ngecet itu ngadep air terjun Biar nanti sisa overspraynya itu nempel di air yang ada di dinding Jadi si kotoran atau sisa debu spraynya itu bisa jatuh di air Dan apa namanya hawa catnya itu Atau sisa semprotan catnya itu Dia menempel di busa-busa ini om Yang udah kita basahin Jadi si baling-baling yang pertama jadi gak cepet kotor Yang kedua Debu cet yang keluar atau termisapnya itu jauh lebih sedikit Untuk menyaring debunya gitu om Jadi biar gak polusi keluar gitu ya? Betul biar gak polusi Jadi kita kan jangan cuma mikirin untung aja Tapi juga dampak lingkungannya harus kita perhatikan Kalau ke kualitas cetnya ada perbedaan gak om? Ya jelas lah Jadi si debu cet itu gak kasar Si finishing akhirnya itu gak kasar Karena sisa debu cetnya langsung sedot gitu Kalau misalnya dia gak kesedot kan dia akan ada tetap Muter-muter gitu ya? Terus begitu kita barangnya tetap tetap situ Dia akan nempel lagi dan Biasanya finishingnya akan jadi kasar sih Jadi berpengaruh pada kualitas Apa ruangan cetnya sirkulasi udara juga lebih bagus lagi ya? Ya sirkulasi udaranya harus bagus dan sirkulasi airnya juga harus bagus Setelah kita ngeliat proses pengecatan pelg nih udah ada yang jadi nih hasilnya Gimana om? Nah ini motor Nyosol yang sebelumnya warna biru tua ya Dia pengen warna birunya muda dan terlihat klasik Pespa 5 pera Ini dia warnanya Dan dia ngecet bukan hanya bodinya aja Tapi juga dia ngecet pelgnya Yang tadinya hitam kita ganti jadi warna silver Biayanya bodinya 600 ribu Untuk pelgnya 250 ribu Jadi 850 ribu Untuk ngecet motor kayak gini Dan prosesnya sekitar 1 biju Dan ini ntar siang udah diambil Mantap Nah sahabat otomotif kompas.com itu tadi ulasan kami Soal bengkel modifikasi cat pelg motor Secara umum ngecet di surepenting jadi pilihan bagi pemilik roda 2 Yang ingin mengganti warna pelg dengan harga yang terjangkau Sebab dengan mengganti warna pelg bisa mendongkrak tampilan motor secara keseluruhan Asiknya lagi Surya Painting mengklaim pengerjaan di bengkelnya setara loh sama pengerjaan di pabrikan Itu tadi ulasan saya soal bengkel cat Surya Painting Bagaimana menurut anda? Sampaikan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like komentar dan subscribe jika belum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya für spike jika belum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa merupay Sampai jumpa